What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Lalu mereka juga melakukan 3 team trade bersama Utah Jazz dan Sacramento Kings, mereka mengirim Derrick Rose dan Jay Crowder ke Utah Jazz untuk George Hill dan juga Rodney Hood, lalu Jazz mengirim Joe Johnson ke Sacramento Kings, dan tampaknya Joe Johnson dan Derrick Rose akan di-buyout kontraknya, tapi kalau untuk Derrick Rose dia kayak rencana ingin ke Minnesota Timberwolf untuk balik lagi reuni dengan Coach Tips. Lalu untuk Cleveland Cavaliers, gue bilang ini adalah move yang bagus banget, walaupun mereka gak mendapatkan seorang D'Andre Jordan, tadi gue udah expect banget D'Andre akan pindah ke Cleveland hari ini, tapi gak terjadi, tapi kalau gue bilang timnya kemarin itu udah perlu dirobak banget, chemistry-nya udah hancur, di defense udah gak ada komunikasi sama sekali, di lock room juga udah mulai kayaknya pada sebel sama Isaiah Thomas, lalu saat waktu itu Kevin Love ngambil rebound juga pertama, sempet Kevin Love ngambil rebound lalu langsung di-hopper ke Isaiah Thomas, tapi dengan galak gitu kalau mereka kayaknya udah gak ada, apa, udah gak, udah pada gak suka lah sama Isaiah Thomas kayaknya, karena Isaiah Thomas banyak sekali bikin komentar di media tentang tim Cleveland Cavaliers, lalu 12 jam yang lalu juga Isaiah Thomas baru ngomong kalau dia udah capek di-trade dan dia suka, sebenarnya happy ada di Cleveland Cavaliers, tapi sayangnya agent-nya dia udah negosiasi dengan Cleveland kalau dia tuh pengen jadi ball dominant player di Cleveland, dan itu gak bisa terjadi karena ada LeBron James, dan dengan datangnya Jordan Clarkson dan juga George Hill, menurut gue ini lebih panjang ya size-nya untuk guards-nya Cleveland Cavaliers, plus juga dengan pengalaman playoff, George Hill ini akan membantu banget nanti untuk Cleveland Cavaliers di playoff, kalau Charles Barkley sih udah bilang ini, sekarang dengan trade ini si Cleveland Cavaliers udah menjadi favorites untuk menyenangkan NBA Championship, tapi kalau gue bilang sih belum ya, karena mereka harus tetap apa ya, membangun chemistry mereka, dan juga mereka harus bermain bareng dulu, dan kita belum tau nih seberapa kompak, karena kan di suasana itu di Cleveland tuh sempat gak enak juga ya, karena sering kalah, dan saling nyala-nyalahin juga, tapi semua ini sih trade-nya gue bilang sih diorchestrate oleh LeBron James, jadi LeBron udah jadi GM, jadi head coach, dan juga jadi pemain sekarang ini, tapi gue bilang sih, this is a good deal for the Cleveland Cavaliers, gue bilang ini menuju arah positif nantinya untuk Cleveland, tapi untuk Lakers sendiri sih, mereka ini mempersiapkan untuk cap space untuk membawa dua pemain free agent summer ini ke Los Angeles, jadi mereka punya cap space besar banget, jadi punya dua untuk superstar kalau kata Magic Johnson, dan kalau gue udah baca sekarang tuh ternyata LeBron James itu memiliki player option tahun ini, jadi dimana dia bisa menyatakan kalau dia pengen jadi free agent ini, jadi free agent aja, jadi kemungkinan besar Magic Johnson akan mengincar, yaitu LeBron James, dan juga Paul George untuk tahun 2018 nanti, summer. So, gue bilang juga Isaiah Thomas hanya short term deal aja di Lakers untuk season ini ya sementara, karena gak mungkin Lakers akan membayarnya 200 juta dolar, gue gak yakin sih, karena Isaiah Thomas juga akan menjadi free agent tahun ini, so, gak mungkin juga kayak aneh kalau ngeliat apa ya, Isaiah Thomas dan Lonzo Ball main bareng tuh kayaknya gak mungkin ya, kayaknya Lonzo Ball mainnya point guard, gak main shooting guard, jadi nanti kalau Lonzo Ball sembuh itu gue penasaran sih, si Luke Walton memanfaatkan si Isaiah Thomas ini bagaimana, karena kita harus beritahu, pasti Luke Walton pengen Lonzo Ball main sebaik mungkin untuk developmentnya di Lonzo Ball, sedangkan Isaiah Thomas juga pasti gak mau menitnya sedikit, karena pasti dia mengincar untuk mencari uang yang banyak, dan itu hanya bisa didapetin kalau dia mainnya bagus bersama Lakers gitu, jadi itu aja sih menurut gue tentang trade deadline hari ini, yang lainnya menurut gue signifikan adalah Detroit Pistons, dia mendapatkan James Ennis, itu menurut gue juga lumayan bagus, wing player mainnya kuat, dan defense-nya bagus, underrated, jadi diem-diem Detroit Pistons juga menambahkan kekuatan, plus walaupun dapet Jameer Nelson juga, so, itu veteran move juga untuk Detroit Pistons, bahaya juga tentang Eastern Conference, karena dia walaupun masih 5-0 ya, sejak Blake pindah ke Detroit Pistons, jadi bisa menjadi kuda hitam juga nanti di playoff untuk Eastern Conference, kalau gitu guys, itu aja videonya hari ini, gue gak akan bahas semua yang terjadi di NBA, hari ini gak terlalu banyak banget, kalau gitu guys, jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa juga untuk komen tentang trade deadline hari ini, apapun yang kalian mau, dan yang bagi yang belum subscribe, please subscribe, and thank you guys for watching, I'll see you guys in the next video, peace out!